1, 2, 3, 917 lebih selisih tinggi dikit dari yang aslinya 1, 2, 3, 921 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau coba tes Ini tekanan masih ada 1.160 bar Sekitar 2.300an PSI Kita mau tes awal Nah ini kita menggunakan ada slot 3 yang tadi disini sama yang di latar 1 Berapakah powernya? Kita akan lihat nanti Kita mau tes Ini dengan tekanannya masih 180 bar Sebelum kita apa-apa ini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8 Ini slot kedua Ini tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 12, 6, 8, 9, 10 nanti ini kelihatannya kalau untuk plenum agak sulit nanti ya mungkin ini setting regulator berapa nanti outputnya karena nggak tahu ya tapi kita akan lihat nanti nih kalau memang ini memungkinkan bisa diperbesar nggak kena popor aplenumnya bisa kita berbesar ini kita ganti untuk kita buatkan kalau ngambil dari sini ini kayaknya nggak bisa ini udah enggak fix kalau untuk yang ini penuhnya kecil cuman 6-6 yang kedua awalnya tadinya mau saya bikin plenum seperti ini di sini tapi dengan memboboknya dari sini tapi nanti juga malah nggak terlihat ya kalau saya buatan plenum seperti ini malah terlihat tekanan outputnya kalau ini saya panjangkan nanti merubah lubang ini juga jadi jelek atau sebesarkan nggak bisa karena ada ini juga jadi ini satu-satunya jalan kita membuat penuh sini nanti di sini ada manometernya nah manometernya inilah berfungsi sebagai kontrol output dari regulator karena selama ini input regulator 160 per atau 230 per nggak akan terlihat berapa outputnya ini 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 paling yang bisa di sini atau ini karena kecil di sini untuk ruang spring disk untuk regulator paling di sini jadi kalau misalkan ini 6cc misalkan ini kita buat 7cc ya 13cc cukup gitu ya kalau mau rencana untuk antisipasi kalau untuk LW nanti yang panjang kita kasih 6cc atau 7cc jadinya di sini menjadi 13cc sekaligus monometer ini berfungsi sebagai kontrol output regulator ini ini nanti kalau di sini kelihatan loncol itu ya itu yang bisa dilakukan untuk menambah kestabilan serta selain itu untuk melihat output regulator ini ini saya lihat di seluruh dunia belum ada nih yang outputnya yang bisa kelihatan ini udah kita coba tes ya di regulatornya ini sekarang kita sudah bisa mengetahui outputnya ternyata defaultnya 2000 PSI padahal ini tekanan sudah cukup tinggi ya tapi powernya kecil ya ini yang asli ini belum kita setel ya masih bawaan kemarin powernya cuman 800 yang kemarin tuh berarti masih benar ini bahwa rasio kecukupan volume yang keluar dengan 6cc ini tidak mencukupi ketika terjadian kompresi udara nah ini bikinan jerman ini bikinan lokal ya sini terakhirnya jadi ini yang lokal belum dibubut sedikit kalau jerman dibubut sedikit nih sama nanti ini buat lubang pembebasan udara nah jadi nanti ini yang kita bolong-bolong kita kasih lubang-lubang untuk dipasangin plenum ini di seandainya ini gagal jadi yang ori masih tetap bisa dipakai lagi ini udah kita pasang pembebasan plenumnya outputnya sudah keluar sini 1800 inputnya 2000 ini menggunakan regla terbuatan sendiri yang aslinya kita simpan di sini tuh ya aslinya dengan Jerman dalamnya kita buatkan yang lainnya pistonnya jadi suatu waktu nanti bisa kembali ke ori lagi tapi ini udah nggak bocor udah bagusnya jadi fungsinya sekarang sudah kelihatan nanti ini akan nonjol kurang lebih 2 cm di luar pokok kita akan tes power dulu sudah kelihatan ya bentuknya power plenumnya kita akan tes ya kita coba yang poligo nih ini mereknya cuma disini doang ketinggalan Jerman 422 48-073 yang lebih selisih tinggi dikit dari yang aslinya 22921 waduh Hai satu dua ah duplikat teror lagi Oh dua 903 satu dua dua bau pencerahnya 900-an oke Hai saat dipasang benarnya disini jadi ternyata maka dia tidak terlalu menonjol-menonjol ya ini outputnya udah stabil ini ini saya ubah regulatornya inputnya 2500 ya ini ternyata dia hanya nonjol sekitar satu senti om dari sini seperti ini ini ada di sini Oh ya terus mantep ini cakep ini kayaknya pertama ini yang begini terima kasih